Karena yang sudah memiliki Gibran itu kan adalah Pate Golkar. Saya bisa memberikan inisial, ciri-cirinya, kisih-kisihnya adalah salah satu putra terbaik bangsa, tokoh muda. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya, Tini Awsin. Koalisi Indonesia Maju telah mantap mengusung Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Setelah Gibran sebelumnya enggan berkomentar dan mengelak. Namun kini akhirnya mendapat karpet merah di Koalisi Indonesia Maju. Seperti apa sih kemudian Jalan Gibran akhirnya mau menerima pinangan tersebut? Kita akan membahasnya bersama Bang Edi Suparno, politikus Partai Amanat Nasional yang sudah bergabung bersama kami di Sambungan Zoom. Halo Bang Edi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang sudah mau bergabung dengan kami sebelumnya. Ini langsung saja Bang, kita akan membahas bagaimana kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, ini tadi kan Gibran akhirnya mantap untuk kemudian bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dan tadi juga sudah didesas-desuskan bahwa ya Gibran akhirnya untuk tidak lagi bergabung dengan PDIP. Apakah itu benar begitu Bang? Pertama, mungkin saya perlu klarifikasi dulu di sini bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka pertama telah menyambangi kediaman Pak Zulkifli Hasan tadi pagi jam 10, melakukan silaturahim. Tentu kita menyambut silaturahim itu dengan baik, silaturahim politik selalu baik, positif, agar terjalin sebuah komunikasi yang berkesenambungan, yang positif, yang saling mendukung, saling membangun. Nah, di dalam pertemuan tersebut, Pak Zul hanya menyampaikan kepada Mas Gibran, mengucapkan selamat untuk tugas-tugas Mas Gibran ke depannya, dan tugasnya ya bisa apa saja, tetapi beliau mengucapkan bismillah untuk tugas-tugas ke depannya. Demikian, kurang lebih. Itu pertama. Klarifikasi kami kedua adalah bahwa Pak Tegolkar sudah menyatakan di dalam rapimnasnya bahwa pasangan capres-capres yang diusung oleh Pak Tegolkar adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, tetapi belum ada pernyataan resmi dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, karena tentu kita akan membuat keputusan secara resmi, secara formal, dan melakukan deklarasi. Saya kira ketika itu sudah berjalan, sudah terlaksana secara resmi, kita mengusung siapapun nanti. Kami yakin saat ini bahwa Pak Prabowo sudah memegang nama dari capresnya, sudah ada di kantongnya Pak Prabowo. Dan kami juga sudah menyerahkan kepada partai koalisi, sudah menyerahkan keputusan untuk penetapan capres itu kepada capres kami, Pak Prabowo. Setelah melalui proses diskusi, konsultasi bersama antara Pak Prabowo dengan teman-teman yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju, para ketua umumnya. Jadi, kita sekarang tinggal menunggu Pak Prabowo mengetuk talu siapa yang menjadi capresnya. Berarti ini hanya tinggal mendeklarasikan saja begitu ya, Bang? Dan nyaris hampir 99 persen, Gibran akan menjadi bakal wakil Presiden Prabowo begitu ya? Tadi saya sampaikan bahwa nama Cawapres sudah ada di kantong Pak Prabowo. Sayang sekali saya tidak bisa ngintip ke kantongnya Pak Prabowo, jadi saya masih belum tahu juga. Tetapi saya kira perkembangan akan sangat cepat, dan kalau tidak ada arah melintang, dalam hari ini juga kita akan memberikan klarifikasi, penjelasan. Bahkan kalau kita bicara keputusan, mungkin akan disampaikan pada publik dalam hari ini juga. Oke, baik. Ini semalam Pak Prabowo juga mendatangi rumah Pak Zul begitu. Apakah juga terkait Gibran yang dibahas? Ya, pembahasan tentu mengenai update politik, karena Pak Zul kan selama beberapa hari, beliau absen berada di Indonesia karena melaksanakan lawatan bersama Presiden ke luar negeri. Dan ketika beliau kembali, para tokoh ini saling memberikan update satu dengan yang lain. Selain, tentu masalah capres, cawapres, pendaftaran, pilpres, deklarasi, dan lainnya itu juga menjadi topik pembahasan. Tetapi kembali lagi yang kita sampaikan, bahwa kita sudah sepakat, koalisi Indonesia Maju, para ketua Omnius sudah sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada capres kami, yaitu Pak Prabowo Subianto. Saya dapat sedikit bocoran nih Bang, kemudian bahwa deklarasi akan dilakukan besok bertepatan dengan hari santri. Nah ini bisa dipocorkankah Bang? Ini benar atau tidak begitu? Saya sendiri masih belum mengetahui, belum mendapatkan masukan informasi yang definitif, tetapi saya yakin persiapan-persiapan yang sudah kita persiapkan itu sudah matang, baik untuk deklarasi maupun untuk pendaftaran. Tinggal kita menentukan tanggalnya saja. Lokasi dan bentuk, deklarasi seperti apapun, itu sudah kita rencanakan, sudah kita persiapkan, baik secara matang di dalam Koalisi Indonesia Maju. Baik. Ini kan Pan sebelumnya juga sudah menyodorkan nama Erick Thohir begitu ya, untuk menjadi cawapres Prabowo. Nanti jika akhirnya betul Gibran yang dijadikan untuk, atau dipilih Pak Prabowo untuk mendampinginya, sikapan ke koalisi seperti apa? Oh, kita sudah sampaikan di awal, dan ini kita sudah sepakati di antara semua partai politik di dalam koalisi, bahwa pembahasan cawapres ini akan dilaksanakan dalam sebuah majelis ketua umum, yang dipimpin oleh Pak Prabowo, dan ini nanti akan dibahas secara bersama-sama dalam konteks dan suasana yang kolektif-kolegial. Dengan ada targetnya, kita bisa mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan, musyawarah, mukfakat, ya mukfakatnya juga bulat. Jadi, apapun yang nanti dihasilkan di dalam pertemuan tersebut, apapun yang ditetapkan, diputuskan oleh Pak Prabowo, kita semua sudah sepakat bahwa itu adalah keputusan yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota koalisi secara konsekuen. Baik. Bisa dikatakan bahwa, Pak, akhirnya legowo begitu ya, Bang, ya? Ya, kita sudah sepakat dari awal. Jadi, tidak ada kata legowo atau tidak, tetapi kita ketika mengikatkan diri sebagai anggota koalisi bersama-sama Pak Prabowo, kita sudah tahu mekanisme seperti apa, kita sudah menyepakati mekanisme seperti apa, sehingga bagi kami, pada saat kita sudah nanti menentukan, tentu mekanisme yang kita sepakati, itulah yang kita akan jalankan ke depannya. Baik. Ini tidak bisa dipungkiri, Mbak. Banyak banget yang menantikan Gibran untuk akhirnya menjadi cawa pres Prabowo. Namun, ada juga sentimen yang mengatakan pemilihan itu tidak pas begitu. Apakah ini juga sama pandangan dari PAN? Apakah sikap koalisi seperti apa? Dan pertimbangannya dari Koalisi Indonesia Maju ini seperti apa untuk mengusung Gibran, Bang? Pak Prabowo tentu sebagai seorang yang sudah punya pengalaman dalam pilpres, punya pengalaman sebagai seorang tokoh nasional, negarawan, tentu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk memutuskan siapa yang telak akan menjadi cawa presnya. Jadi, kita perlu menunggu apa yang menjadi keputusan beliau, tetapi saya yakin siapapun yang nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo, dialah putra terbaik bangsa yang akan mendampingi beliau, dan tidak hanya mendampingi beliau memenangkan, insya Allah, pilpres 2024, tetapi juga memerintah dengan baik untuk 5 tahun yang akan datang. Bang, ini kan pasti ada pandangan-pandangan lain dari Gibran begitu. Apakah kepemimpinan Gibran selama kurang lebih 3 tahun kemarin juga menjadi dasar untuk akhirnya memilih Gibran begitu? Kembali lagi, saya belum bisa menjawab pilihannya ke Gibran, karena yang sudah memilih Gibran itu kan adalah Partai Golkar. Mungkin itu bisa ditanyakan kepada Partai Golkar, tetapi bagi kami, siapapun yang diputuskan oleh Pak Prabowo, dan yang akan, yang sudah kita bahas di dalam forum kewarnaan ketua umum itu, itu sudah kita bahas kompetensinya, rekam jejaknya, semuanya itu sudah kita bahas secara mendalam dan mendetail. Jadi, sehingga siapapun yang nanti akan diputuskan, kami yakini itu adalah pilihan terbaik, yang nanti akan menjadi pendamping Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024. Maaf bilang, ini tadi kan disebut bahwa Gibran kader Partai Golkar, apakah ini menjawab isu Gibran menjadi cawapres Prabowo dengan kendaraan Partai Golkar begitu? Saya belum pernah mendengar bahwa Pak Mas Gibran akan menjadi kader Partai Golkar. Saya kira itu juga mungkin perlu mendapatkan karifikasi, tetapi oleh kepada yang bersangkutan, kepada Mas Gibran, atau kepada Partai Golkarnya. Tetapi, saya yakini bahwa semua yang nanti akan maju menjadi, siapapun yang akan maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tentu itu mendapatkan dukungan dari seluruh anggota koalisi di dalam Koalisi Indonesia Maju, tidak ada yang didahulukan menjadi kader partai tertentu. Saya pikir Koalisi Indonesia Maju sudah tersepakat bahwa kita akan mengusung pasangan Pak Prabowo dengan cawapresnya secara konsekuen, berdasarkan keputusan yang sudah diambil oleh Pak Prabowo. Ini tadi kan dikatakan bahwa yang baru memutuskan Gibran itu adalah Golkar begitu. Tapi apakah semua anggota koalisi sudah mantap begitu Bang? Nama cawapres mutlak di kantong Pak Prabowo nanti yang siapapun yang dipilih, karena Golkar kan mengajukan air langga juga begitu. Ya, tentu dengan diputuskannya hasil RAPIMNAS hari ini, yang menjadi keputusan terakhirlah yang kemudian berlaku bagi Pak Prabowo itu. Tapi keselahkan dikonfirmasi lagi kepada teman-teman di Pak Prabowo. Tetapi bagi PAN, karena kita dari awal sudah menyepakati mekanisme pemilihan cawapres, dan kita sudah sepakat bahwa kita akan patuh tunduk kepada hasil keputusannya, ya tentu bagi kami itu adalah sebuah keputusan yang akan kita jalankan secara bersama-sama siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Ini tadi saya juga melihat postingan dari Bang Zul di Instagramnya begitu. Sudah berfoto atau mengupdate foto bersama Bang Wali begitu. Dan katanya bismillah bareng Mas Wali. Ini apakah sudah pupus harapan begitu untuk mengajukan Erick Thohir begitu ya? Ya, saya kira itu perlu ditafsirkan sebagai silaturahim politik. Silaturahim politik selalu baik, yang saya sampaikan di awal. Silaturahim politik itu selalu kondusif dalam kondisi apapun, apapun maksud dan tujuannya. Sehingga tentu kami menganggap bahwa silaturahim politik yang dilakukan oleh Mas Gibran kepada Pak Zul, itu merupakan sebuah tata kerama yang baik, yang sesuai dengan adat ketimuran kita. Apalagi Pak Zul itu dianggap sebagai tokoh senior yang ikut dipanuti oleh Mas Gibran. Jadi saya kira itu merupakan, itu adalah kejelasan daripada pertemuan tersebut. Kalau hal-hal yang lain yang sifatnya spekulatif tentu saya belum bisa dan tidak berani mengomentari. Baik, ini secara hukum jika memang Gibran akhirnya maju menjadi cawapres Prabowo, ini tak ada masalah karena MK kemarin juga sudah melegalkan. Tetapi ini banyak yang menilai secara etika cukup tak sempan. Jika benar Bang jadi cawapres nanti sikap koalisi seperti apa? Ya tentu nanti masukan-masukannya akan kita pelajari dan kita akan meresponsnya pada saat nanti kita sudah memutuskan siapa yang menjadi cawapres. Jadi saya tidak mau kembali berandai-andai, apalagi berandai-andai dan kemudian memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini juga cukup sentimen begitu karena kan memang Gibran sekarang masih menjadi kader partai BDIP begitu. Jika memang akhirnya nanti dipilih Koalisi Indonesia Maju sepenuhnya untuk menjadi cawapres Prabowo begitu, apakah nanti akan ada pembicaraan langsung dengan BDIP untuk akhirnya mengambil Gibran begitu? Saya tentu tidak bisa berbicara atas nama Mas Gibran yang saat ini merupakan kader PDIP. Jadi apapun pembicaraan Mas Gibran hubungan dengan perkaderan yang beliau memiliki dengan PDIP, saya kira yang paling baik adalah yang menjawab adalah Mas Gibran sendiri. Baik, oke terakhir ya Bang. Ini berarti sudah siap semua ya dari mungkin lokasi tinggal menentukan nama dan waktu. Ini berarti publik tinggal menunggu saja Pak Prabowo untuk mengumumkan begitu ya Bang? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, dalam waktu yang sangat singkat kita sudah bisa memberikan kepastian dan kita sampaikan kepada publik kapan kita melaksanakan deklarasi, di mana termasuk juga kapan kita melaksanakan pendaftaran cawapres dan cawapres kita. Mungkin bisa dibocorin Bang inisial atau ciri-ciri begitu? Apakah benar G begitu ciri-ciri atau inisialnya begitu? Saya bisa memberikan inisial, ciri-cirinya, kisi-kisinya adalah salah satu putra terbaik bangsa, tokoh muda. Mudah-mudahan ini adalah harapan kita yang ke depannya. Bang Edi ini sebelum kita akhiri, saya boleh meminta closing statement-nya dari Bang Edi sendiri. Harapan untuk koalisi ke depannya seperti apa? Jika memang benar akhirnya Gibran dijadikan cawapres atau mungkin ada pihak lain yang nantinya akan menjadi cawapres Prabowo begitu? Ya Pak Prabowo, dengan siapapun yang nanti akan diputuskan sebagai cawapresnya, saya kira merupakan hasil dari sebuah pertimbangan kajian yang sangat panjang, mendalam, yang dilaksanakan oleh para pimpinan di dalam koalisi Indonesia Maju. Harapan kita adalah bahwa apa yang sudah nanti kita sepakati sebagai pasangan cawapres dan cawapres kita, itu akan bisa memenangkan pemilu dan pilpres dalam hal ini, tetapi juga memberikan penguatan ketika nanti mereka memerintah untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju 2045. Karena memang tantangan kita besar sekali saat ini, ada tantangan geopolitik, ada tantangan ekonomi, ada tantangan sosial, tenaga kerja, investasi, dan lain-lain. Jadi saya kira tantangan ke depannya besar, namun saya yakin bahwa Pak Prabowo sudah memiliki visi dan misi yang jelas, yang mana itu nanti akan disinergikan bersama dengan cawapres dan dengan tim yang nanti akan mendampingi beliau ketika beliau nanti memimpin kabinet insya Allah di tahun 2024. Baik, ini berarti kita tinggal menunggu waktu saja ya, akhirnya siapa yang dipilih Pak Prabowo untuk mendampingi beliau untuk memimpin Indonesia nanti ke depannya, begitu ya Bang ya? Baik, terima kasih Bang Edi untuk waktunya mengobrol bersama kami di Tribun On Focus, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan obrolan yang lain, begitu ya Bang? Baik, dengan senang hati. Terima kasih. Baik, Tribuner, demikian Tribun News On Focus hari ini. Saya Tini Absin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.